Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Sekarang kita lagi ada di mana, Cik? Kita lagi ada di YZ Circuit Jepang. Ini kita bakal ngedrift di sirkuit ini. Akhirnya beneran ngedrift di Jepang. Naik Haji, kemarin-kemarin itu cuma ngedrift sama Daigo Saito dan sekarang berkat Taniguchi-san terimakasih banyak. Arigato so much. Arigato so much. Arigato Gosai Mas Taniguchi. Karena udah ngajak kita drifting di sini dan pakai mobilnya. Mobilnya kita masih lihat, mobilnya keren banget. Kita lihat ada di sini. Jadi kita udah disiapin sirkuit, kita disiapin juga mobilnya. Dan by the way, Taniguchi-san ini juga Youtuber yang lumayan terkenal di Jepang. Nih, Youtubenya kita taruh di sini. Dan kalian pasti kalau yang udah nonton Hyperdrive udah tau lah Taniguchi. Fans favorit. Gua juga nonton Hyperdrive gara-gara ada dia. Dia pokoknya lumayan terkenal deh. Dan kita dikasih mobil. Mobil ini, mobil latihan doang. Bukan mobil kompetisi, tapi speknya juga yang mantap banget. Oke, jadi ini adalah Toyota Martu dengan mesin 2JZ. Ntar akan kita lihat mesinnya. Dan ini hanya mobil latihannya Taniguchi. Tapi speknya mungkin kalau di Indonesia udah sangat kompetitif banget. Lihat dari kaki-kakinya. Ini kaki-kakinya full custom oleh Taniguchi. Angle kitnya dia sendiri. Kalian bisa lihat dari bodi aslinya keluarnya udah banyak banget. Tapi super angle-nya bisa patah banget. Dan ini udah ada white body-nya yang ngikutin lebar si pelaknya. Kalau kita lihat di sini. Interiornya itu simple banget. Emang cuma buat latihan aja. Dan ini keren-nya ya keren. Dan layaknya mobil latihan di Jepang. Ya apa adanya aja mereka ya. Yang dipasang yang perlu aja. Karena emang bener-bener buat dipakai latihan doang. Warnanya sih keren ya mobil ini. Magenta gitu. Kalau kita lihat di belakangnya nih. Belakangnya yang keren nih. Karena ada battle scar. Udah penyok-penyok. Seperti inilah mesinnya. 2JZ. Yang sebenernya perubahannya gak terlalu banyak ya di mobil ini. Cuma dia pakai manajemen itu pakai Fcon V Pro dari HKS. Nah kalau mesinnya nih kurang lebih standar. Dengan boost 1,3 bar. Dan memiliki horsepower sekitar 350. Udah cukup banget buat latihan dengan mesin peta gas gini. Gak sabar sih gue pengen latihan kevinin mobil. Ngetes sirkuitnya. Sekarang kita lihat tuh sirkuitnya kayak gimana. Tadi kita udah nonton Tani Gucci nyobain tracknya. Sekarang kita cobain dulu mobilnya. Tapi bukan di track. Kita nyobain bikin angka 8 dulu disini. Buat adjust. Biar kebiasa dulu sama mobilnya. Abis itu kita baru masuk track. Pertama kali nih. Kita bawa mobil Jepang. Pertama kali bawa mobil langsung ngedrift. Pertama kali ini. Nah force steeringnya rada masalah. Tadi pas dipake. Bocor. Bocor? Oh. Lick out. it's okay Tani chill in Indonesia we call this bocor okay power steeringnya bocor guys karena depo yang pake by the way ini mobil enak banget gimana mas rasanya enak banget kaki-kakinya ya kayaknya kita bakal aplikasiin juga apa yang dipasang di mobil ini di chaser kita kali ya yeah Stani your car is very very easy to drive easy the angle is big ya angle-nya gede banget power-nya juga mantap banget and I have something for your car this is Galaxy Drive stickers for you yeah okay guys Stani Gucci keren banget jadi tadi tuh yang bawa towing-nya dia sendiri jadi dia sebagai supir iya sebagai drifter iya sebagai youtuber iya dan sebagai mekanik iya dia kesini sendirian guys sendirian gak bawa mekanik gak bawa temen temennya nyusul sih katanya cuman yang jelas ini ada sedikit jarang kita temu di Jakarta di Indonesia lumayan sih lumayan ada beberapa zaman dulu ya yang kayak gini gua sama Bimo dulu sering kayak gini tapi tapi kita gak bawa nggak bawa towing sendiri ini bawa towing sendiri nah ini sekarang kita mau benerin dulu karena tadi power steeringnya bocor kita bantuin ini mobil abis gua pake langsung rucak ah kacamnya biasanya gua gak pernah nge-recakin mobil hahaha Tani diposet sorry for breaking the false team tani gucci thank you so much for everything thank you for the car for the track everything i love you i love you too i love you too jadi kurang lebih tracknya bentuknya memanjang gini kita ada disini ini pedok pedoknya kita start dari sini langsung bisa backward disini masuk kesini and then kesini finish sebenernya bisa dilanjutin nih kalau kita naikin gigi tapi ini belokannya terlalu lebar kalau kata mas Tani gucci sih dari start sampai finish ini bisa ngedrift secara terus menerus cuman kita coba aja ya ternyata sedikit menyerikan karena tracknya lumayan gede ternyata cuman ini suatu experience yang mantap banget pastinya guys hahaha oke ternyata mas Tani gucci ngajak temen-temannya ternyata mas Tani gucci ngajak temen-temennya apa nggak nama-namanya yang bawa R32 adalah Om Hamacha dan ada fans kita dari kecil jaman dulu yaitu Hibino ada satu lagi yang paling spesial yaitu Mas Yokoi oh iya mana ya Yokoi jadi ini kita lihat mobilnya ya ini mobilnya Yokoi cuman ini yang bukan dipakai di D1GP yang acara utamanya ini D1GP lights ini buat praktisnya juga kayaknya dia ini two-time World Champion D1GP tahun 2018 sama 2019 dan udah pernah menang di kejuaraan Formula Drift Amerika juga jago banget deh Yokoi deh Pol ntar kita bakal ngedrift bareng dia juga ini kalau kita lihat nih ada satu mobil drifting yang beda banget deh kita jarang banget ngeliat di Indo yaitu R32 Skyline yang dimodif jadi mobil drifting buat balapan di Formula Drift oleh Mr. Yamacha jadi beda-beda ada yang D1GP ada yang Formula Drift tapi yang jelas mereka ini semua dari Nagoya iya kita nyewa track mereka yang main oke disini ada R32 yang ikutan Formula Drift Jepan mesinnya pake apa ini Mas? R2GP yang unik nih di engine B nya itu dia ada batik ah batik? bukan batik sih tapi motif 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 keren gak? keren 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 ini yang diganti cuma cam sama turbo cool by the way disini ada Hibino hi Hibino hi saya itu kamera oke kita habis tuker tukeran instagram sama Mas Hibino gua udah follow dia udah lama sih sebenernya dan sekarang Dipo lagi mau nyoba dibawah sama Kamacha 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 hi 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 chi hi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Hai Ibinoh Ibinoh tadi juga udah nyobain Dan sekarang kita mau nyobain tandem Antara Yokoi sama Lupa Yaudah kita cobain aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Untuk naik Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Tanisan Selamat menonton 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 Selamat menonton